Intro Bersama saya Resi Kurnia dari Tribun Pontianak di Kota Sengkawang Dan saat ini saya sudah berada tepat di perbatasan antara Kota Sengkawang Di depan sana ini dengan Kabupaten Bengkayang Di tempat saya berdiri saat ini Tribuners Nah bisa terimakasikan di depan saya ini sudah ada gerbang megah Yang dinamakan dengan gerbang cap gome Yang diresmikan pada tahun 2022 lalu Tribuners Nah ini ada warnanya cukup berbeda di gerbang cap gome Dengan ataupun pada saat diresmikan Nah pada bagian naga yang ada di dalam itu sudah dicat dengan warna emas begitu Nah kalau sebelumnya itu berwarna merah layaknya bagian gerbang lainnya di sebelah sisi kanan dan kirinya Jadi ini sudah dicat dengan warna emas Sehingga kita bisa lihat naganya lebih gagah lebih terlihat gitu dibanding dengan sebelumnya Di sebelah kanan, di sebelah sana dan juga di sebelah sisi kirinya Ini ada patung naga, eh patung singa maksud kami yang ditempatkan disini Nah ini kemegahan dari gerbang cap gome yang bakal menyambut para pengunjung dari luar kota Sengkawang Dari arah Pontianak menuju ke kota Sengkawang Terima kasih telah menonton! Jadi buat tribuners nanti yang datang dari arah Pontianak menuju kota Sengkawang Ataupun dari arah sebaliknya dari kota Sengkawang yang pergi ke kota Pontianak Akan melewati gerbang mega ini tribuners Ini adalah kerjasama antara pemerintah dan juga dari PT Kapal Api yang ada di sebelah sana di belas Ini merupakan CSR Dari PT Kapal Api Yang dijadikan bangunan gerbang ini Megah sekali tribuners Nah mungkin sekian saja informasi yang bisa disampaikan tribuners Semoga informasi ini bermanfaat Buat tribuners yang berada di jalan tetap hati-hati di jalan karena sedang musim hujan Sekian dari saya, resikurnya dari tribun Pontianak di kota Sengkawang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!